Intro Pakai ilmu pelet, celana dalam sebelum nikah Artis cantik ini dituding pro roti harta suaminya Sempat ingin singkirkan istri pertama sang pengusaha Cut meme sempat dituding menggunakan ilmu pelet untuk menguasai suami orang yang merupakan seorang pengusaha Sang korban mengaku telah sadar dari pengaruh ilmu pelet yang ditudingkan kepada Cut meme Pengusaha tajir yang menjadi korban pun kini menyeret Cut meme ke pengadilan Meme disebut menggunakan ilmu pelet untuk mendapatkan hati suami dan menguasai hartanya Jackson seolah sadar dari pengaruh pelet ketika ia didoakan oleh seseorang pada tahun 2005 Semenjak didoakan itulah ia seolah bisa mengontrol pemberian uang kepada meme Saya hanya minta dia jujur apa yang sebenarnya terjadi Saya ingin kembali ke keluarga saya dan ingin mengurus kembali perusahaan yang sudah saya tinggalkan selama 4 tahun ini Ujar Jackson yang memimpin perusahaan di bidang trading, kemikal, dan transportasi di Bogor, Cerebon, dan Balikpapan Ia mengaku tak terlalu mengejar materi yang sudah diberikan ke meme Harta bagi saya diurutan ke 20 Kalau memang dikembalikan, saya bersyukur Tapi kalau enggak, juga enggak apa-apa Yang penting dia minta maaf dan menjelaskan semuanya secara jujur Tegas Jackson Hanya saja, bila meme tak memenuhi keinginan Jackson, bahkan membantah Ia telah melakukan guna-guna Minola bakal membongkar kasus ini Ada saksi yang membantunya melakukan guna-guna itu Ada juga bukti berupa SMS saat meme minta kepada orang tersebut agar pakaian dalam yang dikirimnya itu ditanam Selain itu, ada juga bukti SMS ketika meme minta guna-guna itu dicabut Meme berhak mengatakan, bantahan apa saja Tapi kami punya bukti-bukti Salah satunya adalah kesaksian dari teman meme sendiri, yaitu Dani Dani mengaku kala itu ditelepon meme Dan dimintai tolong untuk mencarikan jasa supranatural di Makassar Saat itu, Meme bilang ingin menyingkirkan istri Jackson Supaya Jackson berpihak kepada Meme Dia mengirim berupa calonan dalam Pak Jason Yang dikuburkan Kejadian itu sudah lama sekali sebelum mereka menikah Saat itu, dia baru melakukan pendekatan Dengan Pak Jason Jelas Dani Selain kesaksian dari Dani dan beberapa orang yang terlibat Minola juga menjelaskan adanya bukti berupa kaset dan kepingan VCD Kaset itu berisi pengakuan meme atas segala perbuatannya Dan janji untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas Bukti-bukti ini baru akan kami keluarkan Jika waktunya sudah tepat Ungkap Minola Yang menunggu hasil perundingan keluarga Jackson Untuk menentukan batas waktunya Kini Meme sudah menikah lagi dengan lelaki berkebangsaan Kanada pada 2011 Lagi-lagi Ia menikah siri dengan Paul Rowland Bule Kanada Dengan alasan sulitnya Masalah administrasi Satu tahun menikah siri Meme pun dikaruniai seorang anak bernama Nathan Rowland Pada tahun 2012 silam Setelah lahirnya Nathan Rowland Ia pun melangsungkan pernikahan secara resmi dengan Paul di Kanada Saat ini Meme sudah dikaruniai dua anak Ansita Lorenza Agustin Anak pertamanya dari Jackson Dan Nathan Rowland Adalah anak keduanya dari Paul Rowland Kehidupan Meme dengan Paul Rowland Terlihat lebih bahagia Dan jauh dari kabar miring Dibandingkan saat bersama Jackson Terima kasih telah menonton!